Intro Halo semua, kembali lagi sama aku Induviana Nah kali ini tuh aku mau sharing-sharing lagi sekaligus kasih review Produknya ini adalah skincare-nya dari S&P yang terbaru Kalian masih inget gak sih kalo di video sebelumnya Aku juga pernah review skincare-nya dari S&P Frap Feptaronic Kalo ngomongin tentang S&P Frap Series ini tuh Pasti buat para pecinta perawatan kulit udah gak asing lagi ya Dengan S&P Frap Feptaronic Karena mereka itu sangat populer dan langsung jadi bestseller kan Karena mereka itu punya sekali banyak manfaat untuk kulit Dengan kandungan peptide dan hyaluronic acid Yang sangat bermanfaat untuk melembatkan Terus juga menjaga kekenyalan juga dan meregenerasi kulit So buat kalian yang mau tau detail dari review series Frap Feptaronic Ini tuh bisa dicek aja di deskripsi ya Nanti aku akan taruh link-nya disana Nah yang kali ini aku mau bahas adalah versi varian terbarunya Dari S&P Frap Series ini yaitu S&P Frap Fiptaronic Ini tuh dipormulasikan untuk merawat kulit yang sensitif dan juga berjerawat Eps tapi jangan salah nih ya Produk ini tuh juga bisa untuk semua jenis kulit Jadi Sikaronic itu Sikanya adalah Suntela Asiatica Dan Ronicnya itu adalah Hyaluronic Acid Suntela Asiatica ini adalah bahan derma yang paling representatif Yang dikenal sebagai bahan obat untuk mencegah kerusakan kulit Nah sedangkan asam hyaluronatnya itu membantu mengunci kelembaban Dan menciptakan penghalang yang kuat dari bagian bawah kulit kita Nah jadi dua bahan premium ini tuh membantu memulihkan dan menenangkan kulit yang sensitif Jadi aku itu udah coba Frap Fiptaronic ini tuh satu minggu terakhir ini Penasaran kan reviewnya seperti apa? Kita langsung aja Ini dia urutan yang pertama Disini aku punya Sikaronic Cleansing Foam Ini adalah sabun cuci muka dengan kandungan Suntela Asiatica Dan tiga lapis Hyaluronic Acid Yang melembabkan dan menenangkan kulit yang lelah Nah ketika diaplikasikan ini tuh rasanya lembut banget busanya Dia ini tuh tidak mengikis kelembaban kulit aku Ini juga bagus untuk yang kulitnya sensitif Karena tidak menyebabkan iritasi Dan ini tuh aromanya juga seger banget Nah ini aku udah selesai cuci muka Kalian bisa lihat muka aku itu seger banget Sebersih itu rasanya kulit juga jadi lebih lembab Dan ini tuh bener-bener lembut banget bikin tenang Ini tuh aslinya bener-bener jauh lebih lembut guys Karena kandungannya ini ada tiga lapis Hyaluronic Acid Yang memberikan kelembaban lebih dalam di lapisan kulit Dan terus ada Suntela Asiatica Yang mencegah kerusakan kulit secara efektif Dan merawat kulit yang iritasi Next setelah cuci muka Aku pake Feftaronic Toner Nah kalo yang ini aku udah lama pakenya ya Ini tinggal dikit lagi Jadi aku tuh suka banget pake toner ini Karena dia ini tuh bener-bener melembabkan kulit Nah buat kamu yang kulitnya itu normal Ataupun yang kering Pasti bakalan suka banget pake Feftaronic Toner ini Jadi di video sebelumnya Yang seri Feftaronic Aku juga pernah review detail Review toner ini Jadi buat kamu yang mau tau Kalian bisa cek aja di description box ya Nanti aku akan taruh linknya disana Karena toner ini tuh berbeda dari toner-toner pada umumnya Formula nya ini tuh lebih kental Buat kulit itu jadi lebih lembab Dan yang bikin aku suka Dia ini tuh gak lengket sama sekali Meresapnya juga dengan baik ketulit Nah karena teksturnya ini tuh yang unik Aku tuh gak pernah pake kapas Biasanya aku suka kayak kocok-kocok aja tonernya Lalu tuang aja ke telapak tangan Dan langsung diaplikasikan ke wajah Ratakanlah ke seluruh wajah dan bisa pijat perlahan Dan tepuk-tepuk kulitnya Dia itu bener-bener melembabkan kulit Karena mengandung 5 lapis hyaluric acid Pokoknya oke banget Dan ada juga 6 jenis Feftide Untuk menurut si kulit Hingga ke lapisan terdalam Nah untuk produk yang selanjutnya Aku pake si Karonic SOS Ampoule Nah jadi ampoule ini tuh Diformulasikan untuk kulit yang sensitif Yang dapat menenangkan dan juga merestorasi kulit Dia itu dapat menenangkan kulit yang lelah Dalam 7 hari Membantu meregenerasi kulit Dan juga mencerahkan kulit Tanpa rasa lengket Terdiri dari 7 buah ampoule Masing-masing ukurannya itu 1,5 mili Nah jadi 1 kepsul ini tuh Dianjurkan hanya dipake 1 hari Jadi kalo misalkan aku Biasanya 1 ampoule ini tuh Untuk pemakaian Pagi dan juga malam Dan untuk buka ampoulenya ini tuh Kita bisa tekan kedua bagian ampoulenya Lalu patahkanlah ke arah atas Nah tekstur ampoule ini tuh cair Dan ketika diaplikasikan ke kulit itu Bener-bener lebih terasa melembabkannya Tapi tanpa rasa lengket sama sekali Untuk cara pakenya Kamu bisa ratakanlah ke seluruh wajah Atau di area sensitifnya aja Yang diinginkan Nah aku biasanya suka Biarkan dulu sekitar 3-5 menit Sebelum aku apply next step dari skincare Saat pemakaian pertama kali aja Aku bisa langsung merasakan Kalo ampoule ini tuh sangat melembabkan Sesuai dengan formulasinya Yang dikhususkan untuk kulit sensitif Aku gak mengalami reaksi negatif Seperti iritasi Ataupun juga breakout Kulit aku itu termasuk tipe yang kering Nah ampoule ini tuh Ternyata mampu melembabkan kulit aku Jadi setelah dipake itu Kulit aku terasa lebih lembut Sehat dan juga terhidrasi dengan baik Sekarang lanjut pake SNP Cicaronic Daily Mask Masker ini tuh bertujuan Untuk menenangkan kulit yang sensitif Sekaligus melembabkan kulit Mengandung 3 lapis hyaluronic acid Yang memberikan kelembaban Lebih dalam pada kulit Dan ada ekstrak sentel asiatica Nah serat maskernya ini tuh Terasa lembut Gak terlalu tebal Ataupun tipis Sangat pas di muka aku Yang paling penting Dia ini tuh sangat mudah dirapikan Dan menempel dengan baik di wajah Porsi essence dari masker ini tuh Juga gak berlebihan Dan teksturnya juga gak terlalu kental Jadi aku rasa Ini tuh bakal lebih mudah Untuk menyerap ke kulit Dan ketika dipake ini tuh Rasanya bener-bener seger banget Kulit itu berasa adem Dan dari awal pake Sampai aku mau lepas maskernya Kulit ini tuh bener-bener seger banget Terasa lembut dan juga ringan Hasilnya kulit aku itu Jadi terlihat lebih sehat Dan juga terhidrasi dengan baik Jadi seat base dari SNP ini Adalah salah satu favorit aku Dari seri Cicaronic Masker ini tuh mengandung Tiga lapis Cialuronic Acid Yang memberikan kelembaban Yang lebih di lapisan kulit Dan ada juga ekstrak sentel asiatica Yang dapat mencegah kerusakan kulit Dan juga dapat merawat kulit yang iritasi Nah jadi sesuai namanya Daily Mask Produk ini tuh merupakan seat mask Yang aman digunakan setiap hari Jadi kalo menurut aku Seat mask ini tuh wajib banget sih Ada di kulkas kalian Di jajaran koleksi seat mask Aku tuh pasti selalu suka sih Seat mask-seat mask dari SNP ini Karena bener-bener juara banget Melembabkannya Dan bener-bener bikin kenyal di kulit Termasuk juga ada Empul Mask Peptaronic ini Seat mask ini tuh juga bener-bener juara banget Kalian harus nih cobain Dan untuk step yang terakhir Lanjut pake SNP Free Vitaronic Gel Cream Ini juga produk terbarunya dari SNP Vitaronic itu Vitamin C dan Hyaluronic Acid Vitaronic Gel Cream ini tuh Membantu wajah menjadi lebih cerah Meratakan warna wajah Melembabkan Dan memberikan vitamin pada kulit yang kering Dan juga kusam Nah buat kamu yang ingin mencerahkan kulit Atau tipe kulit kamu yang normal Ataupun kering Kamu pasti suka sih sama gel cream ini Teksturnya itu juga lembut dan ringan di wajah Yang aku suka setelah dipake di kulit itu Jadi terlihat lebih cerah Natural dan juga sehat Gel cream ini tuh bisa dipake di tahap terakhir Dalam rutinitas skincare kalian Selamat 7 hari berturut-turut Pagi dan malam Aku itu udah pake produk ini Tipe kulit aku itu normal to dry skin Yang aku rasakan kulit aku itu jadi terlihat lebih sehat Dia itu bener-bener mengurangi kemerahan yang ada di wajah aku Dan yang bikin aku seneng adalah Produk ini tuh bisa mengurangi tekstur di wajah Jadinya kulit aku itu bener-bener lebih lembut dan juga halus Terus Dia ini tuh juga efek menenangkannya itu bener-bener dapet banget Efek lembapnya juga bagus Menurut aku semua produk dari Cicaronic ini tuh Emang dibuat dengan formula yang lembut dan juga ringan Jadi bener-bener berasa sangat nyaman waktu dipake setiap produknya Jujur kalo aku sih suka sama semua produk ini Apalagi yang seat masknya ini Dia ini tuh bener-bener bikin kulit aku jadi lebih segar banget Kalian harus sih cobain ini Untuk produk-produk ini kalian bisa dapetin di Sosiola Shopee ataupun juga Tokopedia Atau juga kalian bisa mengetahui info semua produk-produknya ini Dengan mengunjungi website resminya Pokoknya nanti aku akan taruh semua linknya di deskripsi ya Dan kalian bisa juga cek Instagramnya Untuk ikutin promo-promo menarik dari SNP Oke mungkin sekian aja ya seri-seri aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian dan jadi referensi juga Terima kasih kalian sudah nonton Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye 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 bye